Pemirsa, untuk memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan kepada anak SMK sebelum terjun ke dunia industri, para siswa diberikan pembekalan. Kali ini ditetangkan praktisi pertelevisian yang biasa dilakukan anak-anak kelas 2 jurusan multimedia SMK TI Global Jimbaran. Berikut berikutannya. Guna memberikan kesempatan para siswanya untuk menambah keterampilan sekaligus sebagai aplikasi penerapan kurikulum, para siswa kelas 11 SMK TI Global Jimbaran, Badung diberikan pembekalan. Hal ini dilakukan sebagai bekal sebelum mereka diterjunkan ke dunia industri dalam bentuk prakerin selama 5 bulan. Dalam pembekalan materi kali ini, tampil sebagai pemateri adalah praktisi pertelevisian yang juga Direktur CV Astapo Productions, Agus Astapak. Dengan bekalnya, berkecimpung dalam dunia jurnalis cetak maupun elektronik, diharapkan para siswa bisa memiliki bekal yang cukup saat prakerin di dunia industri. Setidaknya, mereka memiliki dasar-dasar dunia audiovisual, mulai dari produksi, produksi, dan pasca produksi program TV. Pada kesempatan itu, juga ditampilkan sejumlah karya-karya Astapo Productions yang kini telah membuka channel baru TV Nebali. Bagi Astapo Productions, sejak berdiri 2 tahun silam, sudah banyak kreator-kreator muda yang dilahirkan dengan menerima para siswa SMK jurusan multimedia yang prakirin di tempatnya. Kita hari ini memberikan pelatihan kepada para murid yang akan prakirin di dunia industri dan kita berharap dengan pembekalan materi multimedia dari praktisi ini, kita berharap semua materi bisa digunakan untuk pelatihan. Dan tentunya multimedia ini sangat penting ketika sudah harus praktik di dunia industri. Karena tanpa praktik di dunia industri, mereka tidak akan bisa apa-apa karena pelajaran di kelas itu tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan. Nah, itu perlulah training-training, perlu pelatihan-pelatihan. Dan saya berharap anak-anak yang lulus di multimedia SMKTI Balik Global Cimbaran ini kelak bisa menjadi kreator-kreator muda dan bisa bekerja di dunia audio visual, baik di TV maupun di dunia broadcast lain. Dan mudah-mudahan bekal yang kita berikan pada hari ini bisa bermanfaat. Dan kalau tidak, nanti anak-anak itu sudah punya pengetahuan untuk bisa bekerja paling tidak membawa nama sekolah di tempat lain. Terima kasih. Pihak sekolah berharap dengan adanya pembekalan dari para praktisi, diharapkan anak-anak kelas 11 ini tidak kagok lagi untuk masuk ke dunia industri. Sekolah pun berharap akan selalu ada energi antara dunia industri dengan sekolah dalam mencetak lulusan SMK yang siap bekerja. Nah, tujuan kami, saya sebagai peta manusia untuk mengadakan acara pembekalan ini untuk membekali siswa-siswa kami untuk sebelum perakuin agar mereka bisa mengikuti perakuin dengan nyaman, dengan baik. Karena pada dasarnya sebelum selama ini kan ada kebanyakan belajar di sekolah. Nah, hari ini, hari pertama, semester inilah semester pertama mereka akan bekerja di Dudi agar mereka juga punya gambaran bagaimana sih kita bekerja di perusahaan apakah sama atau enggak dengan di sekolah, biar siswa itu juga enggak kaget nanti. SMK TI Bali Global Jimbaran sejak berdiri 4 tahun silam baru meluluskan satu angkatan tahun lalu. Meski demikian, kini sejumlah siswa di sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Kampus Udayana Jimbaran ini terus meningkat. Terima kasih telah menonton!